Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 itu Peng Nusi dari Kampung Jal, listrik Jal itu enam orang. Enam orang datang, terus enam orang itu antara itu dua perempuan umurnya sekitar sembilan tahun. Yang satu mungkin enam. Itu dua, terus anak kecil dua, terus yang koteka itu dengan dia punya anak itu, itu yang mereka datang, itu Peng Nusi. Semua masyarakat di Jal itu semua dikasih kosong, tapi mereka posisi sementara itu mereka tinggal di listrik Jal, tapi biasa tinggalnya di Dahentem. Akhirnya anggota berapa kali dua kali turun naik di sekitar berapa jarak dari Jal turun ke Dahentem itu sekitar berapa jarak. Akhirnya mereka bilang ini kami semua Peng Nusi sudah lari ke Kenyan, tapi kami berapa masyarakat yang ada tinggal di sini, jadi tidak boleh anggota turun ke Dahentem. Itu masyarakat yang punya kata-kata begitu. Tapi anggota memang di Kampung, di Dahentem itu, dari Jal turun ke Dahentem, akhirnya sudah. Kita koteka itu dengan dia punya anak berapa, lima anak itu dia berapa turun. Karena dia tahu, dia tidak tahu bahasa di Indonesia. Terus temunya dia tidak tahu, karena tidak pernah ke kota. Jadi dia bilang ini kita bisa dapat tembak, jadi anak-anak kita lagi bawa pulang saja. Karena kita tidak tahu bahasa. Baru sudah itu mereka itu datang sampai tiba di IAPH. Terus itu peng Nusi dari Paro, bukan dari Paro saja, tapi dari MAPEDUMA, dari listrik KVM, dari listrik MAPEDUMA, terus dari listrik Paro. Itu bergabung datang itu sekitar 52 orang. Itu yang mereka datang. Kalau dari Dahentem datang itu 6 orang. Akhirnya semua jumlahnya itu 58 orang yang masuk. Peng Nusi itu. Nah, jadi setiap kontrol itu dari batas sampai lari ke Min, sampai masa dari Gunung Telkurame sampai lari ke Munggu. Ini kita setiap 24 jam itu putar terus. Jadi di mana kalau peng Nusi ke orang, itu orang-orang tiga kami yang kami kasih dibuarkan. Jadi di mana luar itu, kita kalau ketemu mereka, salam. Ketemu mereka, mereka luar berarti, oh sekian itu yang mereka luar. Jadi kita itu selalu ambil data, oh itu masyarakat itu jalan, itu sebagian itu. Jadi yang masuk itu, saya sudah lihat. Karena saya sedang operasi dengan adere-ade, jadi sudah lihat. Nah, itu sekitar 58 orang itu masuk. Dan mereka menyeberang Paro itu 12 kali pelayanan. Maksudnya menyeberang Paro 12 kali pelayanan mereka itu. Dan mereka sedang nyelam, itu semua peng Nusi. Bukan anak buah saya. Anak buah saya bagaimana dia mau masuk ke dalam? Tidak pakai senjata, mona-mona masuk ke itu baru mendapatkan, apa untuk apa? Nah, jadi itu peng Nusi semua dari Yal, itu 6 orang. Terus dari Paro itu 52 orang. Itu termasuk dengan bayi, terus kecil, terus orang-orang tua, termasuk pendeta, jembala, termasuk mantri, semua yang masuk. Jadi tokoh-tokoh semua masuk. Jadi sudah, ikuti itu mereka dari Yal, itu 6 orang. Jadi yang penting kita tujuannya satu, jadi kita peng Nusi semua. Baro 12 kali pelayanan. Untuk menyeberang kalinya. Setelah itu mereka menyeberang. Saya kan tidak jauh, saya kan tinggal di Ming itu tidak jauh. Karena dari tempat Rambel Terawak kan bisa dengar tembakan, bunyi tembakan itu. Ya sudah, masyarakat itu selesai ke sana. Sekitar berapa menit begitu ada yang sudah dengar bunyi tembakan. Baru saya bilang, ini siapa yang tembak ini? Saya tanya anak buah semua, begini anak buah bilang, ah itu dari anggota dari sebelumnya tembak. Mungkin mereka tembak masyarakat yang pengungsi dari Yal, Paro. Mungkin mereka tembak mereka ke apa. Baru kita cuma pikir saja baru tidur. Begini sudah, anggota tembak pengungsi dari Yal masuk itu. Antara itu mereka masuk pilih, itu dari Yal itu yang mereka pilih. Yang anggota masuk itu. Baru dua orang itu ditarik. Baru sudah, mereka ditembak. Baru yang dari Paro, terus dari Yal itu anak kecil lempar itu yang mereka kasih tinggal. Baru orang tua itu dengan mereka punya kakak. Itu mereka angkut adung tangkap dan bunuh. Itu adalah masyarakat, bukan anak buah saya. Oksus itu sudah dilarang. Tidak boleh oksus, tidak boleh semua-semua ala Indonesia punya permainan apa yang dia kasih keluar itu. Sekarang stop, tidak boleh. Amin tujuan target itu. Semua dari Sorong sampai Samurai ini, air mata keluar menangis-menangis ini untuk tiga-nya mereka saja. Tidak ada bilang, ah ini dia menangis kasih uang. Ah ini dia menangis kasih bangunan. Ah ini dia menangis kasih sekian dan ini. Itu tidak mengkosong. Itu dari sejauh dia putih gitu. Yang lain itu mereka jual. Karena mereka mencari makan dimana. Nah akhirnya, kita berlintah dengan anak buah yang suruh kirim. Terus yang dalam itu. Mereka jual. Itu kami pakai beli. Karena mereka jual. Jadi kami pisi untuk berjuang. Yang mereka jual. Nah itu kami beli karena kami mau berjuang. Karena anggota yang tinggal duduk dalam. Itu dia jual. Kalau dia punya anak buah, itu dia kirim. Nah jadi anak buah belum baca. Dia punya anggota yang ada duduk dalam. Itu dia jual. Itu dia belum baca. Jadi akhirnya dia jual, akhirnya kita beli. Nah itu, akhirnya begitu. Terus lagi dia jual. Karena dia mau cari makan dimana. Akhirnya dia jual, kita beli jual. Yang lain kita beli. Yang lain itu, kita dalam. Dalam sedang. Dalam sedang kontak. Atau sedang. Sedang maju lah. Sedang maju lah. Begitu baru kami berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.